Bakal calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Ria Mayangsari menyerahkan dukungan ke Komisi Pemilihan Umum Jumat 23 Desember 2022. Sebanyak 2.231 dukungan diserahkan di kantor Komisi Pemilihan Umum Jambi. Ria Mayangsari bakal calon petahana tersebut mengutus timja Roy Benyamin untuk menyerahkan syarat dukungan untuk pencalonan sebagai calon peserta pemilu 2024 dari jalur persorangan. Roy mengatakan telah menyerahkan syarat dukungan sebanyak 2.231 KTP. Dukungan tersebut tersebar di tujuh kabupaten di Provinsi Jambi. Tujuh kabupaten itu yakni Mor Jambi, Tebo, Kota Jambi, Tanjap Timur, Sarolangun, Merangin, dan paling banyak di Kabupaten Bungo. Roy juga menjelaskan berkas dukungan telah diserahkan ke KPU Jambi dan sudah diperiksa fisik, disesuaikan ke aplikasi Silon dan dinyatakan cocok 100%. Alhamdulillah kita lancar dan semuanya berkas sudah diperiksa dan secara fisik juga diperiksa juga dan disesuaikan dengan aplikasi Silonnya dan itu cocok. Dan semua 100% sudah masuk. Berapa bang jumlahnya bang? Untuk jumlah dukungan kita 2.321 dukungan. Terbanyak di mana bang? Tersebar di tujuh kabupaten yang terbanyak itu di Bungo.